Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy, selamat datang di channel Momoy, Android Gamer. Cucur aja, game bergenre fighting alias gelut alias ulengan bukanlah genre favorit saya. Tapi justru karena itulah, saya malah jadi pemilih banget buat menentukan game fighting buat dicobain. Dan yap, udah saya rangkum di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini yang akan membahas 10 game Android fighting terbaik 2023 offline dan online. Ingat, yang saya bahas bukan game fighting terbaru yang rilis di tahun 2023 ini, tapi game fighting yang menurut saya terbaik yang layak dimainin di tahun 2023 ini. Jadi, udah siap belum nih? Kita langsung hajar aja pembahasannya ya. Buatah! Bentuk karakter yang kotak-kotak dengan style poligonal ternyata nggak bikin game ini jadi nggak menarik. Malah menurut saya gamenya jadi lebih wah aja gitu loh tampilannya. Apalagi emang game ini udah menggunakan warna-warna yang kaya, jadi terkesan lebih rame dan enak dilihat aja gitu. Buat gameplaynya, benernya game ini agak-agak standar ya, kalau kita ngomongin standarnya game fighting di Android. Nggak terlalu banyak hal istimewa lah buat kontrolnya. Hanya saja, menurut saya game ini tuh kayak sengaja dibikin jadi game parodi gitu loh kawan-kawan. Buktinya kalian bisa nemu berbagai macam karakter di game ini yang mengambil referensi dari berbagai tokoh game terkenal atau dari anime terkenal. Ambil aja contoh, ada karakter yang mirip kayak Lady Demitrescu-nya Resident Evil Village tuh. Ya, secara keseluruhan game ini seru juga kok. Saya suka banget nih sama grafik piksel retro yang disuguhkan sama game ini. Tapi nggak cuma itu aja, gameplay game ini juga menarik loh. Kalian itu akan berperan sebagai seorang petinju yang sedang mencoba naikin karirnya secara bertahap gitu. Jadi paling nggak, kalian bakalan menjalani gameplay yang ada sedikit plotnya gitu lah. Buat gameplaynya sendiri, sebenernya game ini menggunakan kontrol yang simpel ya. Tapi yang model-model susah buat kalian mastering gitu loh. Game ini banyak banget mengandalkan kejelian kalian buat memanfaatkan timing. Game ini juga mencoba menawarkan sedikit unsur RPG dari gimana kalian bisa mengupgrade karakter kalian itu. Ya, ceritanya karakter kalian itu abis latihan atau abis menang bertarung gitu terus bisa upgrade-upgrade gitulah. Cobain aja deh game ini kawan-kawan. Nah, kalau game ini sih kayaknya lebih cocok buat kawan-kawan yang nyari game gelut yang cocok buat lucu-lucuan ya. Udah bisa kelihatan kan dari gameplaynya? Karakter yang kalian mainkan di game ini tuh gerakannya yang aur-auran gitu loh. Model-model kayak game ragdoll gitulah. Buat mengalahkan musuh, kalian harus ngeluarin musuh itu dari arena. Caranya ya, kalian angkat terus kalian buang wing gitu. Tapi ya kayak yang saya bilang tadi, karena gerakannya yang lucu-lucu, game ini kesannya jadi kocak banget. Udah gitu, game ini bisa rusuh banget loh. Apalagi pas di atas arenanya itu, kalian diminta buat melawan 4 musuh sekaligus tuh. Wess, bakalan raka-ruan banget deh itu. Tapi walaupun raka-ruan, game ini tetap kerasa seru dan bisa bikin ngakak-ngakak. Walaupun game ini adalah game yang udah lama dirilis ya. Puh, cobain aja deh game ini biar kalian bisa ketawa-tawa. Seri Mortal Kombat emang selalu berhasil bikin kita jadi terbawa dengan gameplay fighting-nya. Ya, walaupun sebenernya yang versi Android ini kontrolnya berbeda dari yang versi konsol, tapi tetap kerasa asik kok. Kalian bakalan banyak ngetap di layar dan melakukan kombinasi swiping plus tapping cepat buat menghasilkan kombo serangannya. Terus jangan lupakan juga fatality, brutality, dan berbagai jurus finishing khas Mortal Kombat lainnya yang tetap bisa kalian temukan di game ini. Dan yap, di game ini juga kalian bakalan fokus buat bikin pasukan berantem kalian sekuat mungkin. Paling nggak, kalian punya 3 karakter jagoan kalian gitulah, soalnya nantinya bertarungnya itu bakalan 3 lawan 3. Oh iya, kayaknya game ini nggak cocok buat anak-anak ya, soalnya banyak adegan kejam dan sadisnya gitu. Sebagai fan superhero-superhero dari DC, game Injustice 2 ini berhasil bikin saya buat mainin gamenya dalam jangka waktu yang lama karena beberapa alasan. Yang pertama, game ini punya mode campaign atau mode story-nya. Jadi kalian itu berantemnya mengikuti cerita gitu, dan di saat yang sama kalian jadi bisa pakai berbagai macam karakter gitu. Kedua, grafik game ini juga kelihatan mantep banget. Sebagai game yang udah cukup lama dirilis, tampilan game ini masih bisa bersaing sama game-game fighting yang baru aja dirilis gitulah. Terus kalau buat gameplaynya sendiri, benernya sih biasa aja ya gameplaynya. Nggak ada tuh kumbu-kumbu serangan khusus. Yang ada ya, kalian itu tuh cepet-cepetan ngampleng aja dan berusaha ngeluarin skill spesialnya gitu. Tapi tetap enjoyable sih game ini. Monggo, dicobain aja kalau tertarik. Game ini menurut saya jadi salah satu game fighting kekinian yang mencoba buat tetap membawa kontrol yang klasik. Dari segi tampilan, game ini sih udah joss banget. Kalian harusnya nggak bakalan ada keluhan deh buat masalah ini, soalnya emang tampilannya mantep plus animasinya juga udah nice. Terus buat kontrolnya, kalian emang kudu mengkombinasikan pukulan sama tendangan dan juga mengarahkan analognya dengan tepat. Hanya dengan cara itulah kalian bisa ngeluarin serangan spesialnya. Pokoknya game ini asyik banget lah dan udah ada cukup banyak karakter yang bisa kalian mainkan tuh. Jadi harusnya kalian bisa nggak gampang bosen lah mainin game ini. Intinya game ini cukup highly recommended deh buat kalian yang masih pemula di genre fighting maupun kalian yang udah veteran. Menurut saya, game ini tuh nggak sepenuhnya game fighting ya. Kalian boleh setuju, boleh juga nggak kok kawan-kawan. Saya kasih tau alasan dan opini saya ya. Gameplay berantemnya itu tuh dirancang sebagai game PvP antara 3 jagoan andalan kalian dan 3 jagoan andalan musuh. Berantemnya itu secara online dan kalian bisa naikin tier kalian kalau bisa menang terus. Udah gitu, kalian bisa dapet rewards pula. Tapi selain itu, game ini juga ada sedikit unsur gacha RPG-nya gitu loh kawan-kawan. Contohnya, gimana kalian itu bisa mengunlock hero-hero baru lewat gacha. Terus kalian juga bisa mengupgrade jagoan-jagoan KOF kalian tuh. Kalau kalian mau modal pake duit atau kalian demen grinding, bisa jadi jagoan-jagoan kalian itu tuh lebih jago status dan perimeternya dibanding jagoan-jagoan player lain. Ya, sedikit banyak game ini tuh jadi lumayan pay to win gitulah yang menurut saya jadi mengurangi balancing gamenya dan mengurangi esensi game fighting-nya. Tapi tetep aja, game ini sih nice banget buat dimainin kok. Yang saya suka dari game ini adalah gimana gamenya itu mencoba tetap buat jadi original gitu. Saya yakin kawan-kawan yang dulu suka main game fighting di dingdongan alias arcade harusnya bakalan suka juga mainin game ini. Soalnya tombol analognya itu emang mengadaptasi kontrol dari dingdongan. Dan yap, kombo serangannya bakal amat sangat bergantung pada gimana kalian gerakin tombol analognya dan dikombinasikan sama punch, kick, spesial, dan tombol-tombol yang lainnya. Jadi boleh dibilang, game ini tuh adalah game yang kontrolnya itu susah dimastering gitu ya kawan-kawan. Tapi menurut saya, disitulah hal yang menarik dari game ini. Dan menurut saya lagi, keunikan gameplaynya ini bisa menutupi kekurangan dari segi grafik yang benernya tuh menurut saya itu tuh gak jelek. Tapi emang kalau dibandingkan game-game fighting kekinian sih agak-agak kalah ya. Konsep utama dari game ini sebenernya bukanlah hal yang baru karena mengadaptasi apa yang sudah disuguhkan sama game Super Smash Bros. Dan yang seru, game ini bakalan mempertemukan kalian sama player lain secara online dan bisa uleng-ulengan gitu loh. Buat kalian yang belum tahu, di game ini tuh gak ada sistem nyawa atau health gitu. Yang ada adalah persenan yang akan bertambah tiap karakter kalian kena hit musuh. Kalau persenannya udah 100%, besar kemungkinan karakter kalian itu bisa keoncal keluar arena gitu. Dan kalau udah keoncal 3 kali keluar arena, karaktermu itu bakal kalah. Makanya game ini agak-agak butuh strategi tuh buat menang. Udah gitu, game ini juga menawarkan kualitas grafis yang nice banget. Kalau game ini gak dicobain, ya sayang sih. Apa? Sayang. Kalau sayang, ya dinikahin dong. Kalau kalian emang penggemar game fighting, jangan sampai kalian melewatkan game yang satu ini ya. Ada dua hal utama yang menurut saya bikin game ini lebih mentolo dibandingkan game fighting lainnya. Yang pertama, grafik game ini yang dua dimensi udah kerasa dirancang dengan amat sangat baik yang hasilnya bisa bikin kita jadi betah mantengin gitu. Desain karakternya cakep-cakep dan keren. Udah gitu, animasi berantemnya udah flawless dan smooth banget. Dan yang kedua, mekanik berantem di game ini juga top-notch banget loh kawan-kawan. Kebanyakan game fighting di Android hanya cocok buat kasual gamer kan? Tapi game ini bisa cocok buat yang mengaku hardcore gamer saking mantepnya mekanik gameplay game ini. Udah gitu, ada bumbu-bumbu RPG-nya pula. Makin mantep lah. So, langsung cobain aja deh kawan-kawan. Baiklah, itu dia tadi 10 game Android fighting terbaik 2023 offline dan online versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadah-dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax